Kim Soon-ho buka suara soal tudingan paksa mantan pacar aborsi Publik Korea Selatan kini tengah ramai menyoroti isu aktor K yang diungkap memaksa mantan pacarnya melakukan aborsi, melontarkan janji-janji manis namun akhirnya meninggalkan. Media setempat ramai melaporkan bahwa aktor K yang dimaksud adalah Kim Soon-ho. Setelah cukup lama bungkam, Kim Soon-ho akhirnya buka suara pada Rabu 20 Oktober. Akter kelahiran tahun 1986 itu mengungkap alasannya cukup lama memberikan tanggapan terkait permasalahannya tersebut. Ia mengakui jika dirinya telah menyakiti mantan pacarnya dan meminta maaf. Ini Kim Soon-ho, saya dengan tulus meminta maaf atas keterlambatan pernyataan saya. Beberapa waktu yang lalu, setelah artikel yang merujuk pada saya dirilis, saya mengalami ketakutan itu untuk pertama kalinya dan akhirnya saya bisa melulis ini. Saya telah bertemu orang itu dengan perasaan dan niat baik. Dalam proses bertemu dengan mereka, saya menyakiti mereka dengan kecerobohan dan perilaku saya yang tidak pengertian. Saya ingin bertemu mereka secara langsung dan meminta maaf terlebih dahulu. Tetapi saya belum dapat meminta maaf dengan benar kepada mereka dan saya menunggu waktu untuk melakukannya. Tambah Kim Soon-ho. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada mereka melalui postingan ini. Saya minta maaf karena mengecewakan semua orang yang mempercayai saya dan mendukung saya sampai akhir. Karena ada orang yang mendukungku, aku bisa berdiri di sini sebagai aktor Kim Soon-ho, tapi saya lupa tentang itu. Saya minta maaf karena menyebabkan masalah bagi banyak orang dan pejabat yang pernah bekerja dengan saya karena kekurangan saya. Saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada semua orang yang telah terluka. Saya tahu bahwa tulisan saya tidak akan sepenuhnya mencapai hati semua orang, tetapi saya mengungkapkan perasaan dan ketulusan saya seperti ini. Saya sangat minta maaf. Bungkas Kim Soon-ho. Pada hari yang sama, agensi South Entertainment juga membuat pernyataan resmi, mengatakan, Ini South Entertainment. Kami meminta maaf karena menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang mengenai urusan pribadi Kim Soon-ho. Kami mohon maaf kepada banyak orang yang telah kecewa atau terluka dengan kejadian ini. Sekali lagi, kami mohon maaf karena menimbulkan kekhawatiran karena hal negatif. Tutup agensi South Entertainment. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.